Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih yang udah stay kesana di channel Yatisam Oficial lagi, semoga kalian sehat Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian guys Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah ya guys ya Temen kita yang lagi sakit juga, kita doakan Semoga segera sehat, temen kita yang masih berjuang Di rumah sakit, dengan covidnya juga Di rumah majikan, semoga Allah memberikan kekuatan Lahir batinnya untuk terus bekerja Semangat guys, kalian semangat, diminum panadolnya ya guys ya Temen kita yang hari ini mungkin di interminate Sama majikannya, semoga Allah juga memberikan Pekerjaan yang baru dengan mudah ya guys ya Visanya yang barunya cepat turun Oke, temen kita yang mungkin Saat ini berniat notice, semoga masih Memiliki alasan untuk tetap bertahan disini ya guys ya Udah nanggung cuy, udah disini ya Terus bekerja baik-baik disini, insya Allah Ya, 2 tahun itu Kalau di jalan itu memang cenut-cenut ya guys ya Kaisam juga sama, cenut-cenut ya Tapi yaudah, di jalan ini aja, ikhlas ridho, insya Allah berkah Temen kita yang masih ditagih hutang Semoga Allah mudahkan untuk membayar, amin Oke guys, hari ini kita bahas apa Sebenernya ini kasus berawal dari Chat temen kaya disam semalam Itu, eh, bahas ini dong Cece yang lagi Digosipin majikan nih Cece-nya itu katanya Nggak dibolehin sholat Waduh, ya ini dilemanya ya guys ya Kita bekerja di negara yang bukan muslim Dimana Negara ini kebanyakan Atais ya guys ya, tidak beragama Ya, tapi orang Hongkong juga ada yang beragama Kebanyakan ada Buddha ya guys ya Ada Yesus ya guys ya Nah, tapi Mayoritas pekerja migran Ini kalau dari Indonesia ya, mayoritasnya muslim Ya, dimana kita ini Banyak yang dilarang majikan Dan banyak juga teman kita Yang mungkin majikannya membolehkan sholat Tapi kita nggak berani untuk izin meminta sholat ya guys ya Alhamdulillah, kalau kaya Tisam pribadi boleh ya guys ya Alhamdulillah Oke guys Dan alhamdulillah Beritanya ini sudah naik di berita lokal Sehingga kaya Tisam itu bisa bahas dengan kalian Kaya Tisam ini gosip aja Gosip nggak apa Yang penting ada faidahnya Ada manfaatnya untuk kita Iya, sepakat kan? Iya Ya maklum aja guys Teman-teman yang kaya Tisam ini Emak-emak garis keras Kaya Tisam tau aja Saya udah emak-emak Kaya Tisam itu kan pecinta ya guys ya Pendukong Oke guys, kita bahas yuk kasus ini Ini kalau misalkan mbaknya ini menang dalam persidangan Ini merupakan sejarah besar Dan harus kita syukuri ya guys ya Karena mbaknya ini benar-benar lagi berjuang Supaya menang dalam kasusnya Dimana Nanti kalau mbaknya menang nih Kita nih bisa dikasih izin sholat guys Insya Allah Ini benar-benar mbaknya nih Kalau misalnya menang ini jadi sejarah untuk kita guys Khususnya muslim ya guys ya Alhamdulillah nih Oke, apa sih kaya Tisam kasusnya? Penasaran kepo deh Kepo aja kalian itu Campur dulu Kalian udah ngopi belum? Ini sparkling guys Jadi kalau sparkling itu Untuk supaya Apa namanya Kembung-kembung itu bisa disendawain ya guys ya Oke guys Yuk kita bahas Oke, media lokal hari ini Membahas kasus 2 tahun yang lalu Dimana persidangan ini masih berlanjut guys Belum ada putusan hakim Waduh kak Sidangnya lama banget Iya Menunggu giliran Karena dalam proses pengajuan Apa namanya Pengajuan kasus Ini kan kita harus ada yang namanya mediasi Kalau mediasi gak mencapai kesepakatan Kita ini naik tingkat lagi Ya Oke Mbaknya ini dari Indonesia guys Bernama Mbak Dwi Dimana dia ini Kerja 4 kontrak Di majikan lama Itu baik-baik aja Dia diizinkan sholat Dan memakai hijab Nah otomatis mbaknya muslim ya Oke Di majikan barunya guys Dia masuk majikan baru di tahun 2019 Nah Konfliknya di tahun 2020 Mbaknya ini di bulan Maret Dari tanggal 2 sampai 16 Ini dicek cokin guys Oleh majikannya Dimana dia ini jaga Kakek ya Jaga kakek Nah dia ini dengan anak dan putrinya Jadi kakenya ini punya 2 anak ya guys ya Nah Simba Dwi ini Dilarang Secara lisan Dwi Kamu gak boleh sholat ya Dan gak boleh pake jilbab Kalau misalkan Kamu jalan sama keluarga kita keluar Iya Nah disini Mbak Dwi ini berusaha Menjelaskan bahwa Ini itu Apa namanya Kepercayaan saya Minta maaf kan sebelumnya Mbak Dwi ini Nah Celakanya Si Mbak Dwi ini Hanya Apa namanya Yaudah kalau kayak gitu Gak apa-apa deh Saya pake Apa namanya Penutup untuk rambut Terus dipake peci gitu ya guys ya Pake topi Ya kan yang penting Ketutup gitu ya guys ya Tapi gak bisa Majikannya itu mengatakan bahwa Mbak Dwi ini kan Sholat itu kan 5 waktu ya guys ya Kita subuh Duhur Asar Maghrib Isya Dimana Itu Dihalatirkan Bapaknya ini Pas bangun Takut Ngeliat Mbak Dwi ini Berdoa ya guys ya Takut sekali Bapaknya ini Wah jangan-jangan Bapaknya itu ada jinnya Kak Itu donat setan Masya Allah Sebaikan Allah Jangan kayak gitu guys Oke Singkat cerita Mbak Dwi ini berusaha Menjelaskan Kalau misalkan Sholatnya itu Gak memakan waktu Dan tidak merugikan Pekerjaan yang harus Dia lakukan pada saat itu guys Mbak Dwi ini menjelaskan Saya tuh Sholat itu cuma 3 menit 3 sampai 5 menit gitu Kayaknya gak ada Gak ada rugi-ruginya Dan tidak mengganggu Pekerjaan saya disini Pokoknya gak bisa Anaknya tuh ngomong Kayak gitu guys Akhirnya anaknya ini Ternyata memasang CCTV diam-diam Yang memantau ke kamarnya Mbak Dwi Dimana dia ini Sedang berdoa Dan dijadikan bukti Ke agency guys Pada saat itu juga Karena Mbak Dwi ini Tetap ingin bekerja Dengan keluarganya Ya guys ya Cuma persaratannya kayak gitu Tidak boleh memakai hijab Dan tidak boleh sholat Kalaupun kamu mau sholat Silahkan saat kamu libur aja Mbak Dwi ini udah minta maaf Dan memberikan Ngomong Yaudah majikan Kalau kamu gak mengizinkan Saya sholat di rumah Saya sholat di luar rumah Wah apalagi itu Gak bisa Akhirnya dibawalah Ke agency guys Dimana Mbak Dwi ini Dikembalikan agent Dengan alasan Mbak Dwi ini gak nurut Oke Dengan bukti CCTV Yang kayak gitu Tidak diberikan Uang termination Satu bulan gaji Tidak diberikan Hak-haknya Dia hanya diberikan Tiket pesawat pulang Ke Indonesia Dan uang seratus dolar Sebagai transportasi Tapi tidak dijelaskan Untuk apa itu seratus Nah Akhirnya dari sini Mbak Dwi melaborkan Ini majikan Di tahun 2021 Naik sidang guys Dimana Mbak Dwi ini Menuntut majikannya Untuk mengganti Luka di hatinya Karena ini kan Agamanya dia ya guys ya Secara tidak langsung Majikan ini sudah Melukai harga dirinya Terus ini Minta ganti Sebesar 250 ribu dolar Hongkong Mampus gak tuh guys 500 juta Kira-kira kalian berani Enggak nih Untuk majikan Kalau kayak gitu Aduh Kak Saya mundur aja Nah tapi ini harus Belajar nih Dari keberanian Mbak Dwi Karena dihukum Hongkong Untuk domestic helper pun Untuk Apa namanya Agama Ini sudah masuknya Ke diskriminasi Tidak langsung Jadi majikan itu Kalau tidak menyadari Cecehnya itu Beragama muslim Seharusnya memberikan Ijin untuk Menjalankan Ibadahnya Karena ini bukan Ibadah ini Bukan aturan Indonesia India Atau apa Bukan aturan negara Ini adalah Kepercayaan Yang harusnya Majikan itu Menghargai Kalau kita sama-sama Menghargai itu Kayaknya adem Tapi kan Semua orang Hongkong Itu beragama Kayatisam merasa Kalau misalkan Dia beragama Ataupun Hindu Ataupun Buddha Ataupun Kristen Saya rasa Agamanya akan Mengajarkan untuk Toleransi Sesama agama Kayatisam yakin Ini mungkin ateis Kayaknya gak punya agama Jadi takut Kalau ada orang berdoa Itu Oke Jika cerita guys Simba Dewi ini Mediaksi Dengan majikannya Tapi tidak Mencapai Kesepakatan Akhirnya Naik sidang lagi nih Ke jenjang lebih tinggi lagi nih Dan Mbak Dewi ini Menuntut 250 ribu dolar Hongkong Itu untuk 200 ribu dolar Hongkong Untuk mengganti Luka di hatinya Udah mencederai Lukanya ya guys ya Hatinya Terus 27 ribu Ini dituntut Sebagai potensi Kehilangan pekerjaan Terus Yang 2 ribu sekian Ini pengganti Uang Dari tanggal 2 sampai 16 Ya gajinya Terus 4.630 Ini ganti Uang termination Jadi totalnya itu 250 ribu dolar Hongkong Dan Keputusannya Masih Dalam proses ya On proses Belum Keputusan Hakim Oke guys Kita bahas yuk Kita menyadari ya guys ya Kita bekerja di Hongkong Ini bukan negara muslim Tapi Hukum Hongkong juga Menyadari bahwa Kita Ini sebagai seorang muslim Memiliki Kepercayaan Yang seharusnya Majikan itu bisa menghargai Tapi kita kembalikan lagi Dulu Kayat Isam Datang kesini ya guys ya Kayat Isam itu suka Dikasih sup yang ada Babinya Tapi Kayat Isam itu Nggak menolak Saat majikan itu Mengepatkan itu Sup ke mangkuk Kayat Isam Terus saat majikan itu Nggak tahu Kayat Isam itu Buang guys supnya Nah Berjalan 2 tahun Itu majikan ternyata Tahu sendiri guys Kalau kita ini Tidak boleh Makan babi Dan makan Apa namanya Sup Ya Dulu Kayat Isam itu Majikannya itu Berfikirnya kayak gini Kalau sup itu kan Nggak berbentuk Daging babinya Jadi kayaknya boleh Iya kan Kayat Isam juga Nggak ngomong guys Kayat Isam itu Buang-buang aja gitu Kayat Isam itu Nggak mau ribet orangnya Nah Soalnya pada akhirnya Tahu sendiri Dan baru Kayat Isam itu Jelaskan Iya betul Nggak boleh Kayak gitu Jadi akhirnya sekarang itu Sudah bisa menghargai guys Oh yaudah Yaudah gitu Jadi Alhamdulillah Jadi Alhamdulillah Kalau Kayat Isam itu boleh Ya guys ya Nah Kayat Isam juga mendoakan Buat kalian Dibolehkan sholat Dan puasa Ya guys ya Atau Setidaknya Ya menghargai lah Agama kita Nah oke Dari kasusnya berdui Gimana nih Buat kalian Ayo guys Kita doakan bersama Banyak nih komentar ya Yang negatif tuh Di komentarnya Kalau misalkan kayak gitu Yang nggak usah datang Ke Hongkong dong Datang sana tuh Ke Arab Atau ke Saudi Kalian malu nggak sih Apalagi yang Yang komentar ini Orang Islam gitu ya guys ya Sebenernya malu Ya setidaknya gitu Kalaupun Kalian itu tidak sholat disini Ya jangan berkomentar Seperti itu ya guys ya Ini kan bukan Bukan hubungannya Sama manusia gitu Dia hanya Memperjuangkan Habluminah Allahnya ya guys ya Dan itu kewajiban kita Sebagai muslim Iya kan Iya ya Tapi gimana Kayak Isam galau Saya nggak boleh sholat Ya udah tetap aja Harus tetap Allah Allah Ya sholawat terus ya guys ya Terus mudahkan Lembutkan majikan saya Supaya mengizinkan saya Itu beribadah Amin Ya Rahmatullahi Amin Oke kita dukung Ya guys ya Mbak Dwi ini Untuk Pemah sidangnya Semoga Allah Ridhoi Mbak Dwi Dan semoga ini Menjadi sejarah Untuk kita Saat nanti putusannya Ini kan pasti nyebar nih Kemajikan Dimana majikan ini Pasti akan tahu nih Keputusan hakim Dimana nih Mbak Dwi ini Bisa mendapatkan Apa namanya Tuntutannya nggak Kalau misalkan memang Majikannya itu terbukti Sudah melanggar Hak Ras ya guys ya Ya ini kan bisa Menjadikan alasan kita Untuk meminta izin sholat Ya kan Mau kamu majikan Kalau nggak ngejin kita sholat Mau Mau di facin lagi 250 ribu dolar Hong Kong Aduh Kaisam itu ada bahagianya ini guys Ayo Mbak Dwi Kaisam dukung Support Boa Dari kita semuanya Amin Ya Allah Amin Mungkin itu aja ya guys ya Nah pendapat kalian Tolong dong Komentar di kolom komentar Biar semuanya membaca ya guys ya Apa yang ada di Pikiran kalian tentang kasus ini See you next video guys Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax Biar